Halo kembali lagi bersama saya Gus Dek Greenwood ini bahan Arabica saya yang sudah lumayan lama ya dan sudah sempat juga saya videokan mungkin sekali atau dua kali ya bisa ingat saya sekali ya kemarin sekarang kondisinya seperti ini lumayan subur dan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin ya posisi cabang paling bawah terlihat di sini ya satu dua dia tidak mau sesubur yang di atasnya ya mungkin karena itulah penyebabnya ya terhalangi oleh daun-daun dan cabang-cabang di atasnya jadi menurut saya secara berkala tetap kita pruning ya agar dia mendapatkan penyinaran yang merata ya sekarang saya akan rewiring saja yang ini ya mudah-mudahan juga ini bisa ya memberikan inspirasi juga ya bagi teman-teman siapa tahu ada yang baru dapat bahan Arabica ya mungkin seperti ini ya mungkin gayanya mungkin bisa ditiru dan nanti sudah pasti ada cabang baru ya beberapa di sini yang akan saya kawat penguat baru otomatis akan merapatkan percabangannya lagi pada bahan bonsai Arabica saya ini saya akan pruning dulu jangan di mana-mana sudah saya pruning dan hanya ada dua cabang baru yang bisa saya kawat sementara ya dan di sini yang saya bilang tadi ya pertumbuhannya kurang maksimal yang paling bawah ini ini terlihat mati renting ya dan nanti saya akan potong bisa tumbuh anak cabang baru ya ini terlihat ya dua cabang ini saya rasa sudah mati total ini ya yang masih kecil-kecil ini kemudian yang cabang yang saya dapatkan adalah bagian belakang yang ini satu nanti bisa merapatkan kemudian yang di bagian mahkota satu jenisnya saya mau bawa ke sini saja ya saya sesuaikan saja arahnya dan merapatkan bagian mahkota tapi ini sudah sudah lumayan besar ya saya akan coba apa namanya teku saja nanti ya dan mungkin yang kecil-kecil ini saya akan kawat agak longar ya kalau ada yang arahnya sudah pas mungkin tidak saya rewiring lagi kalau saya akan rewiring yang arahnya sudah melawan-melawan saja ya dan yang ini saya coba kasih lo sedikit yang cabang baru tumbuh di ujung ini biar bisa menarik suburan satu di sini ya ini saya sesuaikan saja arahnya ya agak naik karena posisi di sini masih kosong ya dan ke belakang juga masih kosong saya rasa ya mudah-mudahan setelah pruning biasa bisa tumbuh cabang baru dan bisa tumbuh di bagian sini seperti yang saya harapkan oke saya akan rewiring sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah ya seperti ini saja dulu saya mengawatnya jadi mengawat cabang baru tumbuh cuma ada dua cabang baru yang bisa saya kawat untuk merapatkan bahan bonsai saya ini dan yang ini tidak saya kawat dulu saya rasa ini sudah tidak bisa melawan lagi arahnya ya dan ini juga arah-arahnya sudah pas dan di mahkotanya juga tinggal menunggu perapatan lagi ya itulah kita harus sabar ya ini cuma tumbuh dua cabang baru yang bisa merapatkan padahal sudah lumayan lama sekali ya video saya yang kemarin saya penjauhkan yang ini intinya kita tetap sabar nunggu cabang demi cabang untuk merapatkan bonsai kita sehingga penampilannya bisa ya lumayan bisa enak dipandang ya dan saya rasa ini bahan jauh dari sempurna ya karena memang bahan ini untuk perakaran masih kurang ya untuk percabangan ya lumayan menurut saya ya untuk kesuburan mungkin masih kurang lagi sedikit dan sekarang saya akan coba melakukan penyuburan dan merawatnya dengan baik lagi ya ini seperti tadi ada cabang yang kurang tubuh subur oke mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat siapa tahu kalian punya ataupun lagi punya bahan Arabica bisa menjadi inspirasi buat kalian khususnya pemula ya salam bahagia selamat menikmati